. Kepolisian mengungkap hasil pemeriksaan tunangan Indra Kens, Vanessa Kong. Diketahui, Vanessa Kong memenuhi panggilan penyidik, selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot mengatakan Vanessa diperiksa sebagai saksi. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube Cumi Cumi, Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Tunangan Indra Kens itu dicecar 20 pertanyaan dan diperiksa sekira 9 jam. Pemeriksaan guna menggali informasi soal hubungan pribadi dan bisnis Vanessa dengan tersangka. Meski begitu, Gatot menegaskan Vanessa hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Aliran dana yang diterima pun berkaitan dengan bisnis yang dimiliki oleh tunangan Indra Kens. Turut terungkap Crazy Rich Medan itu sempat berjanji memberikan sang tunangan uang. Akan tetapi, menurut pengakuan Vanessa, dari janji 2 miliar rupiah hanya diterima 10 juta rupiah. Masih berstatus sebagai saksi, aliran dana terkait hubungan bisnis. Menurut penyampaiannya, dijanjikan akan mendapat uang sekitar 2 miliar rupiah. Tapi yang dikasih hanya 10 juta rupiah. Gatot pun belum bisa memberikan jawaban kemungkinan bakal menyita 10 juta rupiah tersebut. Nanti akan didalami, pasti tentunya penyidik akan melihat terkait aliran dana dari tersangka. Kita akan koordinasi terus dengan OJK, PPATK, juga akan terus berkoordinasi terus, terang Gatot. Ya, karena kita tahu bahwasannya Binomo ini tidak terdasar OJK. Benar, itu benar sekali. Dan Binomo itu tidak resmi di Indonesia alias... E-Leg.